Halo teman-teman Nah kali ini kita membandingkan 2 produk Salep ya Salep kalpanak dan salep pagoda Jadi Netonya kalpanak 5 gram Pagoda 10 gram Ya jelas dari Ukurannya saja berbeda Pagoda lebih besar Nah ya Untuk harga nanti saya tuliskan Keduanya Lalu kita disini membandingkan Hanya di komposisinya Saja karena dengan Di komposisi ketahuan Sudah nanti Apa namanya yang mana Yang lebih efektif dan maksi Untuk penggunaan walaupun sama-sama Segmennya keduanya Sama untuk Mengatasi gangguan pada Kulit Kita mulai dulu ya dengan Produk kedua Apa namanya si kalpanak Lalu nanti di Produk keduanya Pagoda Komposisi Salisilik asid 6% Ya Kemudian Campora 4% Sulpur presipitasum 10% Benzoic asid 6% Menthol 5% Jadi ada Komposisinya 1 2 3 4 Sementara di Pagoda salep Itu ada Sulpur presipitatum 100 mg Asam benzoat 65 mg Asam salisilat 60 mg Ya kan Kemudian Kamporat 30 mg Dan pentol 25 mg Jadi Keduanya ini Imbang Sama Dari Jumlah Jat berhasilatnya Ada 5 Mungkin Bedanya Nanti Di Kadarnya Atau Di Di sini karena Perbedaannya Yang 1% Yang satunya Dalam bentuk Gram Miligram Miligram Jadi Sulit Mengkomparnya Tapi memang Mengkomparnya Ini Kalau Sulpur presipitatum 100 mg Berapa Gram Ini Mungkin Agak Sulit Tapi Kalau kita Secara umum Membandingkan Keduanya Ini Keduanya Imbang Dan Tidak Ada Yang Lebih Atau Lebih Bagus Artinya Sama-sama Saja Gunanya Dalam Mengatasi Salep Bedanya Nanti Pada saat Di Ukuran Ininya Apakah Sewajarnya Dengan Harga Yang Dijualnya Nah Kira-kira Itu saja Teman-teman Keduanya Sangat Baik Dan Efektif Untuk Mengatasi Masalah Sakit Pada Kulit Ya Gangguan Pada Kulit Misalnya Gangguan Pada Panu Kadas Kurap Kutu Air Dan Kudis Ya Dan Pastinya Menggunakan Produk ini Harus Melihat Masa Tanggal Kada Luarsa Dan Juga Melihat Dari Apa Namanya Penggunaannya Untuk Yang mana Yang lebih Efektif Untuk Mengatasi Panu Bisa Malesesia Purpura Atau Mengenai Kutu Air Oleh Jamur Yang Lain Nodermotovita Kalau Panu Itu Nodermotovita Atau Mengatasi Kudis Ya Disebabkan oleh Sarkoptes KB Skabies Bisa Dikunakan Menggunakan Ini Dan Pastinya Penggunaannya Ini Hanya Di Luar Saja Atau Di Permukaan Kulit Saja Mengatasi Gangguan Gangguan Kulit Oke Itu Saja Teman Teman Mengenai Pagoda Salep Kalpanak Yang Kita Bahas Kali Ini Semoga Bermanfaat Bye